Pada video sebelumnya, kita telah belajar untuk setting router RUIGI EW1300G, yaitu menggunakan aplikasi RUIGI yang ada pada smartphone Android. Dan kali ini kita akan belajar lagi untuk setting router RUIGI EW1300G, yaitu menggunakan mode WISP yang digunakan sebagai klien pada jaringan internet wireless. Dan untuk setting akan menggunakan browser pada desktop, seperti browser Mozilla Firefox. Browser Chrome, Browser Edge, Browser Opera, atau browser lainnya yang kalian punya. Untuk langkah awal konfigurasi router RUIGI, yaitu menggunakan browser pada laptop atau komputer, dengan akses ke router menggunakan IP address 192.168.110.1. Pada halaman awal router RUIGI, karena sebelumnya sudah melakukan konfigurasi router, untuk bisa kembali mengakses router, kita harus login menggunakan password yang sebelumnya sudah dibuat. Pada halaman awal router RUIGI, untuk berpindah ke mode WISP, kita bisa memilih menu lebih lanjut. Pada halaman lebih lanjut, untuk langkah selanjutnya, pilih menu mode kerja. Pada halaman mode kerja, untuk langkah selanjutnya, pilih mode router yang akan digunakan, yaitu mode WISP. Untuk langkah selanjutnya, setting koneksi internet yang akan digunakan, yaitu ada koneksi DHCP, ada koneksi PPPOE, dan ada koneksi IP static. Untuk langkah selanjutnya, pilih koneksi Wi-Fi yang digunakan sebagai sumber internet utama, yaitu bisa menggunakan Wi-Fi di jaringan 2,4 GHz, atau di jaringan 5 GHz. Untuk langkah selanjutnya, masukkan kata sandi Wi-Fi dari sumber internet utama, setting untuk nama Wi-Fi di jaringan 2,4 GHz, nama Wi-Fi di jaringan 5 GHz, dan setting juga untuk password Wi-Fi, yang nantinya digunakan untuk terkoneksi ke jaringan Wi-Fi router Ruiji. Terima kasih telah menonton!